Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini guys Aku mau kasih tau ke kalian nih guys Cara untuk memaksimalkan kinerja CPU HP kita Untuk bermain game Dan disini guys, kita itu menggunakan sebuah aplikasi ya guys ya Aplikasi Max CPU Driver Mode Dan juga String Set Edit System Table Jadi tanpa berlama-lama lagi guys Langsung aja kita masuk ke pembahasan dan cara untuk menggunakan aplikasinya Tapi sebelum kita masuk ke tutorial dan pembahasan aplikasinya guys Buat kalian yang belum subscribe channel ini Gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys Untuk klik tombol subscribe Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya Dan disini kalian udah bisa lihat guys Disini ada sebuah file zip Dan di dalamnya itu adalah bahan-bahannya yang kalian butuhkan ya guys ya Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba ya guys ya Kalian bisa download aja linknya ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang gak tau cara downloadnya Kalian bisa tonton tutorial cara downloadnya juga ada di deskripsi video ini Nah, jadi disini langsung aja ya guys ya Disini pertama-tama kita ekstrak dulu file zip ini guys Kalian ekstrak aja disini Terus kalian buka aja folder hasil ekstraknya ya guys ya Nah, folder ini guys Terus pertama-tama disini kita masuk dulu ke folder yang atas guys Folder CPU Driver APK Jadi disini kita install dulu ya guys ya Aplikasi CPU Drivernya Nah, disini guys Kalian jangan install semua ya guys ya Untuk aplikasi ini Jangan di install semua guys Disini kalian install satu aja Jadi sesuaikan aja dengan chipset HP kalian Jadi disini ada 5 chipset ya guys ya Untuk aplikasinya disini ada chipset Exynos Ada Mediatek Ada Octa-Core Ada Snapdragon Atau Unisoc Yang terakhir ya guys ya Jadi sesuaikan aja dengan chipset HP kalian masing-masing guys Jadi disini contohnya HPku itu adalah Mediatek ya guys ya Nah, disini kita install aja Seperti ini guys Nah, pilih aja Mediatek Jadi disini gue install ya guys ya Untuk aplikasinya guys Nah, kita tunggu aja sebentar Sampai proses installnya itu selesai guys Oke guys Disini guys Kalau udah kalian install aplikasinya Disini kita langsung aja kembali guys Terus kita buka folder yang satunya lagi guys ya Folder yang ini guys Folder set edit kode Nah, jadi kalian buka aja Terus kalian buka aja File txt-nya ya guys ya Nah, setelah kalian Kalian mau buka Pakai aplikasi apa guys Yang penting Text-nya nanti bisa kalian salin Untuk kita salinkan ke Aplikasi set edit Dan di system table Jadi seperti itu ya guys ya Terus disini langsung aja kita buka Dan disini aku pakai aplikasi text editor ya guys ya Yang ini guys Nah, kita buka aja Nah, jadi disini ada 4 buah string ya guys ya Kita pastekan atau tempel di system table set edit Jadi buat kalian yang belum download set edit Kalian bisa download dulu aplikasi set editnya Ada di playstore kalian masing-masing ya guys ya Aplikasi ini guys Nah, kita pindahkan aja ke sini guys Nah, yang ini ya guys ya Aplikasi set edit ini Buat kalian yang belum punya aja Kalau buat kalian yang udah punya Kalian tinggal pastekan stringnya di aplikasi set editnya Terus disini kalian bikin aja layar belah seperti ini guys ya Ini cuma untuk mempengudah aja guys Nah, kalian bikin aja seperti ini Terus kalian buka aplikasi set editnya Jadi bagiannya itu menjadi seperti ini guys ya Dan disini kalian untuk aplikasi set editnya ya guys ya Kalian pilih aja system table guys Jangan di global table ya guys ya Kita pilih aja system table Nah, terus disini langsung aja Kalian salin semua stringnya ya guys ya Nah, kalian tinggal tandai aja seperti ini guys Atau pilih atau sih salin ya guys ya Kalian tinggal salin aja semuanya guys Nah, jadi disini langsung aja kita salin semua ya guys ya Untuk stringnya Nah, kalian tinggal tandai aja seperti ini ya guys ya Nah, seperti ini kalian pilih salin Kalian pastikan di system table Nah, untuk value-nya adalah 1 ya guys ya Jangan sampai salah guys Nah, kalian isi aja seperti ini ya guys ya Buat kalian yang udah biasa pakai aplikasi set edit Pasti udah tau ya guys ya Terus kalian klik aja disini step change Nah, seperti ini guys Tinggal kalian paste-paste aja seperti ini ya guys ya Kalian salin dulu Nah, stringnya seperti ini Terus kalian klik add new setting ya guys ya Terus kalian pastikan stringnya disini Step change value-nya adalah apa tadi guys Value-nya 0 ya guys ya Untuk string yang kedua guys Nah, jadi seperti itu guys Jadi disini kalian salin aja semua stringnya Sampai selesai ya guys ya Nah, disini string yang ketiga Value-nya adalah true ya guys ya Untuk value-nya jangan sampai salah guys Kalian tinggal paste disini Terus save change Value-nya adalah true ya Nah, jadi seperti ini guys ya Terus save change Nah, yang terakhir adalah yang ini guys Untuk value-nya adalah 1 ya guys ya Nah, jadi seperti itu guys Nah, kita salin Terus kalian pilih lagi Plus add new setting Paste lagi Save change Value-nya adalah 1 Nah, jadi seperti itu ya guys ya Jadi disini udah semua guys Kita udah selesai semua menyalin Stringnya ya guys ya Ke aplikasi set edit kita Kalau udah kita kembali aja ke home screen HP kita guys Dan disini kalian paksa aja berhenti Untuk aplikasi set editnya ya guys ya Kita tahan lama aja seperti ini Kalian pilih aja info aplikasi guys Nah, terus disini kalian pilih aja Paksa berhenti guys ya Kalau untuk di HP Redmi itu Tampilannya seperti ini Jadi kalian pilih aja yang Tombol X yang ada Paksa berhentinya yang ini guys Terus kalian pilih aja oke Nah, kalau udah ya guys ya Kalian paksa berhenti aplikasi set editnya Kalian tinggal nyalakan ulang Atau restart HP kalian guys Kalau udah kalian nyalakan ulang Kalian bisa rasakan sendiri perbedaan HP kalian untuk bermain game ya guys ya Setelah menggunakan aplikasi CPU driver dan juga String set edit ini guys Untuk memboost performa CPU HP kalian ya guys ya Jadi dia itu bakalan merender CPU HP kalian itu Supaya stabil guys Pada saat kalian itu lagi baru main game Jadi seperti itu kegunaannya ya guys ya Oke guys Mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download Dan mau coba ya guys ya Kalian bisa download Link filenya itu ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang gak tau cara downloadnya Kalian bisa tonton tutorial downloadnya Juga ada di deskripsi video ini Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye